Dalam segalanya, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum yang juga merupakan petinggi pesantren mempertanyakan banyaknya kasus yang terjadi di sekolah-sekolah dengan label agama. Ia meminta seluruh pihak yang terlibat dalam membangun sebuah pendidikan agama untuk kembali meluruskan niat membangun pendidikan. Ia pun meminta para pengurus, komite, serta orang tua siswa serius dan kembali aktif terhadap peran mereka dalam melakukan pengawasan yang melekat terhadap para siswa didik agar kasus serupa tak kembali terjadi. Saya juga heran ya, kenapa akhir-akhir ini selalu terjadi semacam itu dan juga kenapa akhir-akhir ini kok yang berlabelkan sekolah yang bernuansa keagamaan, santrenlah apa. Ini harapan kami kepada mereka yang membangun sebuah pendidikan apalagi yang mengatasnamakan label agama tolong niatnya yang tulus, niatnya yang ikhlas sebagai tanggung jawab kita sebagai orang yang agama Islam untuk meneruskan ilmu-ilmu keagamaan. Sebelumnya sebuah video perundungan siswa sekolah menengah atas di salah satu sekolah Islam di kota Bandung tersebar dan viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat seorang siswa dirundung dengan kekerasan fisik oleh teman sekelasnya. Atas kejadian tersebut orang tua siswa pun kini telah dalam proses penempuhan jalur hukum. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.